Komisi 5 DPR RI menyoroti kondisi akses jalan menuju Istana Presiden Tampak Siring Bali yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan pentingnya perbaikan dan pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan dan memberikan kenyamanan, terutama bagi para tulis yang berkunjung ke lokasi tersebut. Rowe juga menambahkan Istana Presiden Tampak Siring sebagai salah satu simbol negara harus sering dimanfaatkan untuk kegiatan kenegaraan, sehingga akses yang memadai menjadi prioritas utama. Kolaborasi untuk bagaimana membuat kenyamanan dan kelancaran untuk hadir di tempat ini dari Bali khususnya, dari bandara bisa sampai ke sini dengan lancar itu tanggung jawab kita bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan satu kenyamanan untuk turis-turis yang hadir di sini. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Santana Putra, mengkritisi Kementerian PUPR terkait kurangnya keterlibatan kontraktor lokal dalam peroyak restorasi Istana Presiden Tampak Siring. Edi menegaskan kontraktor lokal memiliki kualitas yang baik dan perlu diberi kesempatan agar ekonomi daerah dapat tumbuh. Dari Provinsi Bali, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.